Intro Jama'ah Iya Oh jama'ah Iya Alhamdulillah Buat jama'ah yang baru aja bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah Sesal tiada ujung Nah Ustadz Molana berbicara tentang sesal tiada ujung Yang namanya penyesalan itu ada gak sih Tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa ini adalah penyesalan yang murni Karena ingin bertaubat Bukan hanya penyesalan-penyesalan belaka Silahkan Ustadz Iya makasih banyak Caca yang luar biasa Yang senantiasa menyempatkan waktu buat Islam tindak Alhamdulillah Di balik banyaknya kesibukan dan tanggung jawabnya Dan Abib makasih banyak izin Baik Berbicara tentang tanda penyesalan Ternyata Ada tanda-tanda orang yang benar-benar menyesal Menurut Imam Al-Ghazali Disebutkan Bahwa orang yang menyesal Memiliki tanda-tanda Yang pertama Artinya lentur Sekali lagi Mohon izin Artinya lentur dan sensitif Serta tidak membeku Sekali lagi saya ulangi Artinya lentur dan sensitif Serta tidak membeku Seperti batu cadas Jadi mudah Mudah Jadi Perasa namanya Perhatian Pernah dengar Ada namanya Mohon maaf Pembunuh berdarah dingin Pernah Iya Mencubit Tidak terasa Ya Allah Apa sih Menyakiti orang Kayak biasa-biasa aja Bagaimana perasaanmu Mohon maaf Aduh aku hampir Kepancing lagi Dengan tayangan Itu layangan putus Penthouse yang Seharga 5 miliar Mohon maaf Hati yang peka Hati Ya Allah Tidak seperti batu cadas Yang tidak ada perasaannya Bagaimana kalau Bagaimana kalau itu adalah saudaramu Bagaimana kalau itu adalah namu Bagaimana kalau itu adalah ibumu Camkan Ada perasaan Kemudian Tanda-tanda orang yang menyesal Air matanya mudah meleleh Tanpa sadar Bukan memang mata yang menangis Sebenarnya hati yang menangis Tapi tanpa sadar Keluar air matanya Aku menyesal Itu tuh Ada perasaan Kelihatan dari matanya Keluar air mata Mohon maaf Tanpa menggurui Ada lagi Tanda-tanda orang menyesal Selain artinya Lulu Matanya meleleh air mata itu Tapi ada lagi tanda yang ketiga Kata Imam Al-Ghazali Apa itu Ia kapok Dan benci Ingat Kapok Dan benci pada dosa Yang pernah dia lakukan Yang pernah dia nikmati Dia benci Dia tinggalkan Dia pergi Dia ganti teman-temannya Tidak akan kuulangi dosa-dosa itu Itu orang yang menyesal Aku bertobat Tapi tetap berada di tempat yang sama Aku bertobat Tapi masih berteman sama orang-orang yang sama Aku bertobat Tapi masih melakukan hal yang sama Nanti engkau akan Aduh terbiasa Mengulangi lagi Mohon maaf Sesalilah Dengan cara Membenci Atas dosa Yang pernah Engkau nikmati Itu adalah bentuk Penyesalan yang luar biasa Kenapa? Karena tidak ada lagi Keinginan untuk mengulangi Karena kenapa? Sudah timbul Kebencian Atas dosa Yang pernah dia lakukan Masya Allah Hati, mata, dan kebencian Hati, mata, dan kebencian Benci karena malu Bukannya dosanya diceritain-ceritain Karena bangga Jangan 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 pernah Apalagi diceritain kepada anak cucu Jangan Dan orang yang mudah meneteskan air matanya Itu karena hatinya lembut ya Ustaz? Iya Oh bukan mata yang nangis Tapi hatinya yang nangis Jadi kalau orang susah nangis Itu harus mempertanyakan tentang Hatinya Oh gitu ya? Iya Hatinya jangan sampai sudah membatu Sebenarnya kalau ada Kan ada orang susah nangis itu ada Ustaz Justru dia nangis Karena kenapa matanya tidak nangis Harus? Harus Oh iya Makanya saya salut itu Pemain senetron Gampang nangis Gampang nangis Itu saya jaman dulu Sensitif ya? Kalau sekarang udah susah nangis saja Jangan dong Ustaz Siam Katanya tadi jaman dulu Doain lah hatiku lembut Ustaz Siam Dia cuma mau nangis Kan main senetron itu Main peran itu justru bagus Karena berdakwa lewat seni peran Begitu Masya Allah Tabarakallah Jasa koloher Ustaz Nah Ustaz Siam Sekarang aku baru nih Nanyanya sama Ustaz Siam nih Sebelum sama Ustaz Siam Mau gak mau Habib Usman dulu deh Ustaz Siam nanti ya Belakangan ya Karena mancing melulu Iya karena mancing melulu sih Habib Ini aku mau nanya nih Ketika kita Sebagai seorang muslim yang baik itu Melihat ada satu posisi Dimana Ada orang melakukan Kozoliman Atau perbuatan yang salah Sebagai muslim yang baik Apakah Kita wajib Untuk menegur Supaya tidak terjadi Kezoliman atau dosa Ketika kita tahu Ada sesuatu yang salah Atau baiknya kita Diam aja atau gimana Soalnya kalau kita kayak Negur orang Takut orang yang sakit hati Kedua kita nanti dibilangnya Ih lu ngurusin banget sih Urusan orang gitu Jadi sebagai muslim tuh Harusnya bagaimana sih Habib Ya akhir menarik Afwan Ustaz Maulana Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sidina Muhammad Wa ala alisina Muhammad Kewajiban kita Sebagai seorang muslim Dan sama muslim Adalah saling menasehati Dan saling tolong menolong Di dalam kebaikan Dan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ta'wanu albiri wa taqwa Wa ta'wanu albiri wa taqwa Dan salinglah kamu Tolong menolong Terhadap siapa? Terhadap temanmu Tetanggamu Saudaramu Dan di dalamnya penuh Dengan kebajikan Dan kebaikan Dengan tujuan Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebaik-baiknya taqwa Oleh karena itu Mu'min yang pintar Mu'min yang baik Wal mu'minuna Wal mu'minati Ba'duh ma'uliyaw Ba'din Ya'muruna bil ma'ruf Wa inhauna anil munggar Jelas bahwasannya Mereka yang beriman kepada Allah Mau laki-laki Mau perempuan Siapapun mereka Adalah mereka menjadi penolong Sebagian daripada yang lainnya Untuk apa? Untuk mengerjakan Daripada yang ma'ruf Mengerjakan kebaikan Dan mencegah Daripada yang munggar Bagaimana sih caranya? Kita lihat teman kita Berbuat yang gak bener nih Kita lihat teman kita Berbuat yang gak buruk Yang buruk Bukan gak buruk Yang buruk Yang gak baik Yang dimana Oh ternyata dia narkoba Dia judi Atau dia zina Kita tahu kita lihat Atau dia khamar Atau dia suka gibahin temannya Tetangganya Saudaranya Atau siapapun Atau adu domba Namimah Maka wajib bagi kita Bahwasannya ketika melihat itu Man ra'amin kemunkaran Fal yugay rubyadihi Failam nyestati'i fabilisanihi Failam nyestati'i fabigalbihi Wadhalika da'aful iman Jelas bahwasannya Kalau kamu lihat kemunkaran Kalau kamu sanggup dengan kekuatanmu Dengan kekuatanmu Kalau kamu gak sanggup dengan kekuatanmu Maka dengan lisanmu Jadi bentuk dakwah itu bebas Mau kayak gimana Bebas terserah dia Dengan cara metodenya yang baik Atau cara metodenya yang seperti ini Seperti itu Awalnya ibadah itu paksaan Lama-lama terbiasa Lama-lama nikmat Lama-lama dekat dengan Allah SWT Menjadi kewajiban Dia untuk beribadah kepada Allah SWT Caramu bebas Mau kayak gimana Yang terpenting cuma satu Tujuannya sama Yang ini mendekatkan diri kepada Allah Menjadi sebuah apa Tolong menolong Di antara sama mu'min-mu'minat Muslimin-muslimat Dengan berharap Menjadikan kita semua Menjadi manusia Yang bertakwa kepada Allah SWT Itu hebat Oleh karena itu Kita punya teman nih Siapapun dia Kalau kita sudah Tahu dia gak benar Dia maksiat Dia berbuat dosa Gimana caranya buat ngebenerin Bagaimana caranya Agar dia menjadi manusia yang baik Dengan cara metode apapun Tadi diajak makan boleh Ujung-ujungnya ke pengajian Yuk kita jalan-jalan yuk Tahu-taunya ke majlis talim Ya kan Wah kesini yuk Tahu-taunya diajak sholat juhur berjamaah Eh gak boleh seperti itu Dampaknya besar Jangan kamu berzina Nanti kalau kamu berzina Kamu begini-begini Dampaknya luar biasa Nah kalau kamu khomer Nanti kamu gak benar Pikiran kamu melayang-layang Kamu akhirnya berbuat dosa Wah macam-macam Dengan cara yang baik pokoknya Yang terpenting cuma satu Ya kan Niat yang baik Untuk saling tolong Menolong Menolong Jadi intinya Kalau kita menegur itu Wajib ya Wajib Kalau melihat di depan mata kita Wajib Wajib Tapi caranya Jangan mempermalukan orang Betul Tapi kalau misalkan dia gak sanggup Dengan kekuatannya Yang gak sanggup Dengan disannya Doain 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 minimal Minimal aja doain Baik Jazakallah Habib Masya Allah Ustaz Siam Berbicara tentang Penyesalan nih Ustaz Siam Kalau anak-anak muda itu kan Insya Allah nyesalnya Waktu masih muda Supaya gak rugi Amin Nah gimana caranya Kita bisa memaafkan diri sendiri nih Karena kadang-kadang kita Kalau mau melakukan kebaikan Kita udah pesimis duluan Karena kita ngerasa Ah gue ini siapa sih Ah gue kan bukan penghafal Quran Ah gue kan emang bukan orang alim gitu Tapi kan penyesalan itu Gak ada artinya Gak ada manfaatnya Ngapain cuma buang-buang waktu doang Gimana caranya supaya Penyesalan ini bermanfaat Bukan hanya sekedar Meratapi Penyesalan atau dosa-dosa kita Silahkan Baik Bagaimana agar menjadikan Sebuah penyesalan Menjadi sesuatu yang baik Karena sesungguhnya Tadi dikatakan oleh Kak Caca Bagus kalau anak muda menyesal Dibandingkan orang tua Allah mencintai orang yang bertaubat Tapi Allah lebih mencintai Anak muda yang bertaubat Karena banyak yang bertaubat ketika dia sudah Sudah tua Sudah usia senja Tapi Allah lebih mencintai Jika dia masih muda Tapi sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Penyesalan itu bagian daripada Pertaubatan Jadi jangan katakan penyesalan itu adalah Hal yang sia-sia Tidak Penyesalan adalah bagian daripada Pertaubatan Karena pertaubatan itu adalah Berhenti melakukannya Menyesal pernah melakukannya Dan berjanji tidak akan pernah Melakukannya lagi Dan menyesal itu adalah bagian daripada Pertaubatan Maka Allah katakan dalam Al-Quran Ketika dia sudah bertaubat Waladzina idha fa'alufahishyatan auzalamu anfasuhum dhakrullah Fa'istagfaru li dhunubihim Wa man yaghfiru dhunub illallah Wa lam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamun Bagaimana cara agar taubat kita Itu berbuah manis bagi kita Penyesalan kita berbuah manis bagi kita Yang pertama Yakin taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya Jangan sampai ada orang yang bertaubat mengatakan Tapi diampuni gak ya Diampuni gak ya Kayaknya gak deh Soalnya aku udah kelewatan Itu termasuk diantara godaan syaitan bagi orang yang mau bertaubat Putus asa itu termasuk godaan syaitan yang sangat berat bagi manusia Maka yang pertama Yakin dulu Taubat kita diterima Bukankah Nabi SAW membawakan satu kisah untuk kita semua Dalam sebuah riwayat tentang seorang wanita Yang dia bertaubat kepada Allah Dalam perjalanan pulangnya bermaksiat Dia habis maksiat Bahkan seumur hidupnya belum pernah beramal soleh Tapi dalam perjalanan pulang dia berniat Saya niat taubat sama Allah Saya niat taubat sama Allah Lalu ada satu kebaikan yang dilakukannya Yaitu memberikan minum kepada seekor anjing Maka Subhanallah Allah terima taubatnya Karena dia sudah berniat bertaubat Dan menambah dengan satu amal soleh Maka teruslah menambal keburukan kita Dengan amal soleh Kalau kita pernah yang namanya bermaksiat dengan minum khamar Maka hentikan kawan-kawan kita dari minum khamar Kalau mungkin kita dulu bermaksiat dengan tidak sholat Maka tambal dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah kita Mungkin dahulu kita bermaksiat dengan menyakiti perasaan orang tua Maka tambal dengan sekarang serantiasa membahagiakan kedua orang tua kita Tambal keburukan itu dengan kebaikan Maka seperti itulah penyesalan orang yang sungguh-sungguh menyesal dihadapan Allah SWT Kami ingin tutup dengan sebuah ayat dalam Al-Quran Seberapa banyakpun dosa kita Allah masih memanggil kita dengan sebutan Wahai hambaku Jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT Karena jikalau kita berputus asa dari taubat penyesalan dan rahmat Allah Maka kita double lagi dosanya Karena kita berdosa seandainya kita berputus asa daripada ampunan Allah SWT Maka SWT kita senantiasa kembali kepada Allah SWT Dengan senantiasa bertawabat kepada Allah SWT Wallahu ta'ala alam Sekaligus kami mohon izin kepada Habib Uthman, Ustaz Maulana, Kak Caca Mohon izin ada tamu yang datang dari BPKH Silahkan Masya Allah Masya Allah jamaah Islam itu indah Ini milakan Allah SWT Hari ini kita kedatangan narasumber dari BPKH Atau singkatan dari Badan Pengelola Keuangan Haji Yaitu di samping kita ada Bapak Dr. Rahmat Hidayat Sehat Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagai anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan dan Kesektariatan Badan Pasti jamaah penasaran Apa saja tugas daripada BPKH Kemudian banyak juga pertanyaan mengenai Kapan kuota haji akan dibuka Pak Izin Pak Insya Allah Ustaz pertanyaan yang luar biasa Bahwa BPKH lahir, hadir Karena amanat undang-undang 34 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan haji Jadi tugas utama BPKH adalah mengelola keuangan haji Yaitu setelah awal jamaah haji termasuk ya Danah DAU Dikelola, dikembangkan oleh BPKH Dan hasilnya kembali kepada jamaah haji Dan kembali kepada umat Islam Dalam bentuk program-program kemaslahatan Kemudian dana abadi umat ini juga Dikelola oleh BPKH Yang sekarang kira-kira nilainya 3,67 triliun Rok sulmalnya Dana pokoknya ini dikembangkan Hasilnya, manfaatnya, keuntungannya Kembali kepada umat Islam Dalam bentuk program-program kemaslahatan Oh Masya Allah Ada 6 ya klaster program kemaslahatan ini Yaitu adalah Peningkatan kualitas penyelenggaran ibadah haji Kemudian yang kedua adalah Pemberdayaan ekonomi umat Kemudian pendidikan dan dakwah Kesehatan Sosial keagamaan Serana-praserana Ibadah Oh Masya Allah Apa contoh-contohnya program kemaslahatan itu? Misalnya Bantuan Pembangunan Artur Renovasi Masjid Oh Salah Yang tersebar di seluruh Indonesia Masya Allah BPKH juga punya yang namanya Kampung BPKH di Palu Kemudian tebar Quran Tebar Al-Quran Biasiswa Dan yang lain-lain Insya Allah Alhamdulillah sudah tersebar Dan itu semua dari dana abadi umat ya Pak ya? Betul Dari dana abadi umat Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton